Halo cofre, nah dengar-dengar ada soal yang menarik nih, coba kita katakan bersama-sama yuk Jadi kita disuruh mengubah 1 cm ke dalam cm3 Yang kedua 1 cm3 ke dalam hektoliter Nah pertama-tama kalian perlu tahu hal ini, yaitu tangga satuan volume Dimana tiap naik 1 tingkat dibagi 10, dan tiap tur 1 tingkat dikali 10 Selanjutnya kalian juga perlu tahu ini Nah untuk yang ini, tiap naik 1 tingkat dibagi 1000, dan tiap turun 1 tingkat dikali 1000 Nah sekarang 1 cm3 berapa cm3? Nah cm3 dan juga cm3 kan berbeda tangga satuan volume-nya Nah agar kita bisa mengubahnya, pertama-tama kalian perlu mengetahui hal ini Yaitu 1 cm3 sama dengan 1 liter Jadi pertama-tama kita perlu mengubah 1 cm3 ke dalam liter Nah kira-kira naik apa turun cofre? Iya naik, jika naik berapa tingkat? Iya bener 2 tingkat Jadi kita bagi 1 dengan 100 Sehingga 1 cm3 sama dengan 0,01 liter Nah tadi kan 1 liter sama dengan 1 cm3 Sehingga 0,01 liter sama dengan 0,01 cm3 Sehingga sekarang kita bisa mengubah ke dalam bentuk satuan cm3 Kira-kira dari cm3 ke cm3 naik apa turun cofre? Iya turun, jika turun berapa tingkat? Iya 1 Maka kita kali 0,01 dengan 1000 Iya bener 10 cm3 Sehingga 1 cm3 sama dengan 10 cm3 Wah kita sudah sampai setengah jalan nih cofre Tetap semangat ya Sekarang 1 meter kubik berapa hektoliter? Nah meter kubik dan hektoliter kan berbeda dalam tangga satuan volume Nah langkah pertama kita ubah dulu 1 meter kubik ini ke dalam liter Sehingga kita ubah 1 meter kubik ke dalam desimeter kubik Kira-kira naik apa turun cofre? Iya turun Maka dikali 1000 sehingga 1000 desimeter kubik Nah 1 desimeter kubik kan sama dengan 1 liter Sehingga 1000 desimeter kubik sama dengan 1000 liter Nah sekarang kita bisa mengubah ke dalam satuan hektoliter Nah kira-kira liter ke hektoliter naik apa turun cofre? Iya naik jika naik berapa tingkat? Iya 1 2 Maka 2 tingkat kita bagi dengan 100 Sehingga jawabannya 10 hektoliter Sehingga 1 meter kubik sama dengan 10 hektoliter Wah kalian nempat sekali cofre bisa menyelesaikan soal ini dengan baik Sampai jumpa di soal-soal berikutnya ya cofre Dan jangan lupa tetap semangat belajarnya Sampai jumpa di soal-soal berikutnya ya coba